Kami ajak Anda memantau langsung proses kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dari Jakarta hingga ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sudah ada rekanan kami, Syahda Yustisa dari Bandara Halipan Renggara Kusuma, Samsu Marif di Bandara Sepinggan, dan Jonas Leonardo di IKN, penajem Pasur Utara Kalipatan Timur. Kita ke Syahda terlebih dahulu, Syahda silakan dengan laporannya. Selamat siang, Rendra dan juga Pemirsa. Benar sekali tadi kami sama-sama menyaksikan bagaimana proses penghantaran dari duplikat bendera merah putih dan juga penghantaran dari duplikat teks proklamasi melalui momentum kirap bendera pusaka 2024. Ini digelar dengan rangkaian yang cukup panjang, mulai dari bagaimana ini mengalir dari Istana Negara, kemudian bergerak ke Monas, selain itu juga menuju ke titik utama kedua yakni Halim Perdana Kusuma, di mana ini tempat saya mengabarkan saat ini sebelum nantinya diterbangkan ke IKN. Dan saat ini sudah diterbangkan ke IKN, Rendra dan juga Pemirsa, saya akan menggambarkan secara singkat bagaimana tadi suasana yang terjadi di Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana tadi iring-iringan dari kirap bendera pusaka ini tiba di base of lanut bendera pusaka ini dengan kendaraan maung dibuatan dari pindat dengan iring-iringan resmi, di mana tadi juga untuk kondisi di landasan udara sendiri digelar karpet merah begitu dan juga untuk pesawat juga sudah ada di tempat. Dan selain itu saat iring-iringan datang ini sudah ada persiapan kedatangan dari 6 Pas Pampres dan juga 22 Purna Pas Kibraka tahun 2023, di mana mereka menyambut kedatangan dari bendera pusaka kita yang memang dibawa oleh Kacina Ozora selaku pembawa duplikat bendera merah putih, selain itu juga untuk duplikat dari teks proklamasi, ini dibawa oleh Keila Azahra. Nah Renra dan juga pemirsa tadi perihal waktu berdasarkan pantauan kami untuk di Halim Perdana Kusuma sendiri, rombongan tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dengan sambutan bendera kemudian dibawa naik ke dalam pesawat, ini sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dan kurang lebih ini pesawat yang membawa bendera pusaka ke IKN, and take off sekitar pukul 10 kurang 10 menit. Nah jika kita bicara soal waktu penerbangan, ini nantinya diprediksi akan tiba di Bandara Balikpapan sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat maksud saya, dan setara dengan 12.45 di waktu Indonesia Tengah. Nah tadi siapa-siapa saja kemudian yang ikut turut untuk terbang, bergerak mengantarkan bendera pusaka ke IKN Kalimantan Timur, tadi berdasarkan pantauan kami juga ada PJ Gubernur Jakarta yang juga merupakan kepala sekretariat presiden atau kaset pres yakni Bapak Herubudi Hartono, kemudian tentu saja para paski braka yang juga membawa duplikat bendera merah putih dan juga duplikat dari teks proklamasi. Selain itu juga untuk rombongan yang memang bergerak menuju ke IKN, ini dipimpin langsung oleh Sesmil Pres atau Mayjen 10i Rudy Saladin. Untuk pesawatnya sendiri memang dari Halim Perdana Kusuma dan juga dari pihak yang memang secara resmi memutuskan untuk mengantarkan atau mengatur rangkaian rencana pengantaran bendera pusaka ke IKN, ini dipimpin langsung oleh Rudy Saladin dengan jenis pesawat yakni Boeing 737 Alpha 7305 dengan pilot Kresna Hendra. Sementara demikian dari Halim Perdana Kusuma kembali ke Studio Rendra. Baik, terima kasih Syahda Yusdiza. Selanjutnya kita menuju ke Syamsul Marif di Sempingan. Lalu bagaimana dengan persiapan di sana, jam berapa, rombongan dijadwalkan akan mendarat. Silahkan Syamsul. Baik, Rendra dan pemirsa, setelah keberangkatan akhirnya bendera pusaka dari bendera Halim Perdana Kusuma Jakarta, rencananya nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, waktu setempat akan tiba di Bandara Sepinggian Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tentunya senyum persiapan sudah dilakukan sejak pagi tadi termasuk dan menyegakan pasukan-pasukan yang nantinya akan menyambut bendera pusaka bersama dengan pasukan pengimbar bendera dari Kalimantan Timur yang juga sudah disegakan di tempat ini. Tadi sudah dilakukan serangkaian simulasi penyambutan tamu-tamu rombongan presiden maupun rombongan wakil presiden yang akan tiba di tempat ini, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi prosesi penerimaan kira bendera pusaka. Karena nanti seturunnya dari pesawat yang membawa bendera pusaka nantinya sudah disiapkan kendaraan-kendaraan khusus nanti yang akan digunakan oleh tim pasukan begitu untuk menuju ke lokasi Ibu Kota Nusantara. Karena untuk menuju ke IKN nantinya akan menemukan perjalanan sekitar 1,5 jam. Dan tentunya dengan pengawalan-pengawalan ketat dari pasukan pengaman yang memang sudah disiagakan di tempat ini. Kami juga sudah menyaksikan bagaimana tadi proses-proses persiapan yang sudah dilakukan. Dan saat ini kami berada di ruangan VIV Bandara Seminggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan memang tempat ini nantinya jika di belakang saya nantinya akses menuju ke landasan, nantinya teman-teman ini juga akan nanti berkenankan untuk melihat langsung bagaimana proses penurunan bendera dari turunnya bendera pusaka dari pesawat yang nantinya akan dilakukan prosesi untuk dilanjutkan ke IKN. Kita tentunya sangat menantikan bagaimana nanti prosesi penyambutan dari bendera pusaka yang akan tiba di tempat ini, RENRAI. Itu dulu laporan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita akan berikan ke Anda dulu di studio.